Artis senior sekaligus politikus Raden Diki Chandra Negara atau yang lebih dikenal dengan Diki Chandra mendatangi kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Tasikmalaya Sabtu Siang. Kedatangan mantan wakil Bupati Garut ini untuk ikut serta dalam proses pencaringan bahwa calon wali kota dan wakil wali kota Tasikmalaya melalui partai PPP. Kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan PPP Kota Tasikmalaya dikejutkan dengan kedatangan artis kaligus politikus Raden Diki Chandra Negara atau yang lebih dikenal dengan Diki Chandra pada Sabtu Siang. Kedatangan mantan wakil Bupati Garut ini untuk mengambil formulir pendaptaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota Tasikmalaya dari penjaringan PPP. Diki diterima langsung Ketua Deks Penjaringan PPP Kota Tasikmalaya Budi Budiman dan Anggota. Secara spontan, Diki datang ke kantor PPP karena mendapatkan informasi bahwa partai berlambang Kaabah ini membuka penjaringan. Kedatangan ia ke Tasik bermaksud untuk menghadiri acara di kota Tasikmalaya. Diki menambahkan bahwa Tasikmalaya merupakan daerah kelahirannya. Terlepas akan lolos atau tidak, setidaknya Diki sudah mengusulkan diri. Saya memang ada rencana melakukan teman-teman di Pembel Kuliner, di Jenderal Kuliner pada acara benar-benar aktis ini terbalik. Dan saya dapat informasi bahwa di sini ada pemerintah pendaftaran. Saya juga ada keinginan karena ini tempat lahir saya, saya lahir di sini sampai sempat, dan ketika ini sudah bisa menikmati diri, dan saya sempat menikmati diri. Saya sendiri belum tahu apakah saya bisa mengatakan diri, karena banyak sekali calon yang pasti akan berkata diri. Tidak ada salahnya kalau saya mencoba menikmati diri, bukan-bukan cocok untuk calon, dan mengusulkan diri, dan terpukar calon, dan terpukar calon yang setelah keputusan dari tangan dari Pembel Kuliner. Itulah kornologis pertama. Jadi, kita sudah mendapatkan. Sudah mendapatkan, dan insya Allah kalau misalnya ada kesempatan yang lain, untuk belajar, tapi juga sebelum ini kan bentuk unik dengan mereka sedang berikutnya, bukan apa yang ada di komunikasi, dan apa-apa yang bisa dipercaya. Kedatangan Diki juga ingin melakukan cross-check sejauh mana ia dikenal, dan didukung oleh masyarakat Tasikmalaya. Diki pun cukup tahu tentang Tasikmalaya yang merupakan tanah kelahirannya, di mana salah satu syarat, pemimpin menurut Diki adalah orang yang tahu wilayahnya. Muhammad Asbi, Radar TV, Melaporkan.